Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH gelar acara berbagi berkah Ramadan untuk negeri di Pesantren Muamalat Solidarity Boarding School, Aceh Besar. Para santri diajak untuk menabung haji sebagai bagian dari edukasi tentang pentingnya haji sejak dini. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH gelar silaturahmi dan buka puasa bersama santri. Di Pesantren Muamalat Solidarity Boarding School, Aceh Besar, Aceh. Dalam kegiatan ini, para santri dibekali dengan pengetahuan tentang pentingnya menabung untuk haji sejak dini. BPKH terus mendorong para santri agar bisa mengatur keuangan untuk haji. Pasalnya ibadah haji tidak hanya membutuhkan biaya yang cukup besar, namun juga kekuatan fisik. Oleh karenanya penting bagi santri agar dapat mendaftar haji sejak muda. Ini kita mau mengajarkan dalam rangka membuat struktur demografis jamaah haji kita itu bisa lebih muda, maka kita dorong anak-anak muda kita untuk mulai menabung dan mempersiapkan. Mereka bukan hanya bercita-cita untuk jadi PNS, untuk menjadi pejabat dan lain sebagainya, tapi harus juga punya cita-cita untuk bisa berhaji. Pertangan dana haji itu uang pangkalnya itu 25 juta dan kita cicil. Dan itu kemudahan yang diberikan oleh BPKH melalui Bank Muhammad kepada kita. Kalau santri sendiri bagaimana? Ini baru kita sosialisasikan untuk hari ini dan Alhamdulillah dapat dukungan juga dari Bank Muhammad Muhammad untuk kita sosialisasikan kepada santri kita. Melalui program berkah Ramadan tahun ini, BPKH bersama mitra kemaslahatan berbagi mushaf Al-Quran imam, mushaf Al-Quran bagi disabilitas, berbagi kado Ramadan, buka puasa bersama, revitalisasi masjid di terminal, dan program Ramadan lainnya. Dengan harapan bisa bermanfaat bagi umat muslim di Indonesia. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!